rencana besar manajer cantik agar Dimas Ahmad bertahan lama manajer cantik bongkar penghasilan Dimas Ahmad selama menjadi artis kembaran Rafi Ahmad manajer cantik Dimas Ahmad mengaku tidak terlalu khawatir akan nasib artis barunya ketika ditanya bagaimana manajer cantik merencanakan karir Dimas Ahmad yang sedang naik down itu tampak menjawab dengan santai untuk saat ini Dimas Ahmad mencoba untuk ikut dalam acara sketsa komedi seharusnya Dimas Ahmad perlu untuk membiasakan diri dan tampaknya Dimas Ahmad sangat berbakat terus belajar seiring berjalannya waktu Rizky lanjut bertanya Mbak Ahni punya perasaan takut tidak karena biasanya artis yang viral sebentar munculnya sebentar hilang banyak yang membandingkan nasib Dimas Ahmad dengan Mang Ade yang juga sama-sama viral dari pedagang makanan tapi saat ini sedang mengalami penurunan aku melihat saat ini banyak support dari para fans untuk Dimas bahkan followers aku juga ikut naik karena banyak yang ingin tahu tentang kegiatan sehari-hari Dimas Ahmad melalui Instagram banyak juga netizen yang bilang kak tolong jagain Dimas Ahmad supaya karirnya tidak meredup itu tentunya akan jadi PR aku dan juga manajemen kata Hani Rizky bertanya tentang rencana besar apa yang yang akan manajemen targetkan untuk Dimas Ahmad apakah film target film pasti ada ya tapi kita akan lebih fokus ke pembelajaran cara berbicara dan acting mungkin kita akan bikin web series dulu ujar Hani dari penjual bakso menjadi seorang artis Dimas Ahmad punya apa aja nih dari pendapatannya selama menjadi artis tanya Rizky sambil tersenyum Hani menuturkan semua penghasilan langsung masuk ke rekening Dimas pihak manajemen hanya bertugas memantau dan mengingatkan supaya tidak boros dan selalu ingat dengan orang tua yang aku tahu baru-baru ini Dimas beli handphone buat orang tuanya juga Dimas sangat terperhatian dengan keluarganya dia anaknya rajin sholat imbuhan Hani menurut Hani selain wajah yang mirip apalagi yang mirip antara Dimas dan Raffi Ahmad menurut aku suara dan bahasa tubuh mereka mirip itu semua natural tidak dibuat-buat mungkin karena sering kerja bareng jadi makin mirip pecinta merpati alasan Raffi Ahmad begitu peduli dengan Dimas Ahmad apa sih mungkin alasan Raffi karena melihat potensi pada Dimas besar jadi ingin mengembangkan lebih jawab Hani menurut kalian gimana nih guys apakah karir Dimas Ahmad akan tetap bersinar tulis di kolom komentar ya sekian berita yang dapat kami disampaikan jangan lupa klik like subscribe comment dan share